Kantor Kementerian dan HAM atau Kemenkum HAM di Kuningan, Jakarta Selatan dilaporkan terbakar pada Kamis 8 Desember 2022. Menurut Kepala Bagian Humas Kemenkum HAM, Tubagus Eri Fatur Rahman, kebakaran hanya terjadi pada lantai 5 gedung sentra mulia yang sekaligus menjadi sumber api berasal. Akibat kebakaran di kantor Kemenkum HAM yang terjadi pada sekitar pukul 11.13 waktu Indonesia Barat ini, sebanyak 13 unit mobil dan 65 petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan. Tidak ada laporan adanya korban luka dari seluruh pegawai Kemenkum HAM karena berhasil dievakuasi ke titik kumpul. Selain itu, sejumlah narapidana kewarganegaraan asing atau WNA juga telah dipindahkan keluar gedung. Para napi tersebut dengan mengenakan baju tahanan berwarna orange bertuliskan detenidat jenim tampak digiring keluar oleh petugas keamanan. Hingga berita ini diturunkan api berhasil dipadamkan tanpa kendala mengingat sumber air dalam gedung mencukupi untuk keperluan pemadam. Meski begitu penyebab kebakaran belum diketahui jelas dan masih berada dalam proses penyidikan.